Intro Pemirsa kita akan memasuki habar Nang Panambayan Harganas Nang akan diselenggarakan pada awal Juli 2019 mendatang di Kalimantan Selatan Sudah mulai digaungkan Momen spesial menjadi tuan rumah berskala nasional Nang akan kedatangan kurang lebih 12 ribuan Urang dari seluruh provinsi akan hadir di Kalimantan Selatan Intro Harganas Nang akan diselenggarakan pada awal Juli 2019 mendatang di Kalimantan Selatan Sudah mulai digaungkan Bahkan kegiatan Nang akan mendatangkan ribuan urang se-Indonesia ke Banjarmasin Wan Banjarbaru itu Mulai melakukan berbagai rangkaian acara Nangkaya Road to Harganas Kalsel Di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel Di Jalan Dharma Praja, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru Bayisukan Minggu 28 April 2019 Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor dalam sambutannya menyatakan Menjadi kebanggaan seluruh warga Kalimantan Selatan pada awal Juli nanti Ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Hari Keluarga Nasional Kedua 26 Tahun 2019 Momen spesial menjadi tuan rumah berskala nasional Nang akan kedatangan kurang lebih 12 ribuan Urang dari seluruh provinsi akan hadir di Kalimantan Selatan Sahbirinor pun berharap kegiatan ini akan membawa kebaikan Keadaannya bagi daerah namun juga bagi seluruh keluarga di tanah air Sahbirinor menyatakan, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia nang sejahterawan berkualitas Maka pembangunan keluarga yang digunakan adalah melalui upaya menekan ledakan jumlah penduduk Atau biasa dikenal sebagai program keluarga berencana Melalui program ini, maka usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga Kesejahteraan pengelolaan kependudukan harus dilaksanakan secara bersama secara simultan Wan dimulai sejak dini Sahbirinor mengajak untuk mensukseskan program-program kependudukan pembangunan bangsa wanegara dimulai dari keluarga Menyukseskan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-26 di Kalimantan Selatan Mari kita bersama-sama menjalankan peran masing-masing dalam mewujudkan dan membina ketahanan keluarga Teruslah bergerak, jangan malas Tuntaskan target-target kerja, mari kita bangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan untuk menuju Indonesia mandiri dan sejahtera Sejalan dengan tema Hari Keluarga Nasional tahun ini Yaitu Hari Keluarga Hari Kita Semua Deputi Bidang Keluargawan Pembangunan Keluarga BKKBN Pusat M.Yani Wairi Takuni Prima TV memadahkan Bila keluarga itu merupakan utama dalam pendidikan karakter Melalui harganas ke-26 ini diharapkan ada sebuah harapan yang terwujud di keluarga Indonesia Yakni makan bersama atau meluangkan waktu bersama keluarga minimal 20 menit dalam sehari Sehingga bahwa mamanya bisa menjadi contoh keluarga kepada anak-anaknya Supaya tantangan persoalan kependudukan bisa diminimalkan M.Yani pun berharap harganas ke-26 di Kalimantan Selatan ini akan mendapat sambutan wan dukungan sabratan orang Berharap setiap keluarga Indonesia meluangkan waktunya bersama keluarganya bersama anak Minimal sekitar 20 menit di dalam sehari Nah ini kita disitulah kita berharap keluarga ayah ibu dapat tentunya memberikan contoh Dan bagi anak-anaknya, anak-anak juga kita berharap pada kesempatan itu untuk bercurhat, menyampaikan sesuatu Kita berharap lewat pertemuan ini, kalau kita berharap juga terwujudnya lewat kembali ke bejam makan Sebenarnya kita berharapkan keluarga Indonesia makin komunis, makin erat Sehingga tantangan-tantangan termasuk persoalan-persoalan kependudukan yang sekarang kita hari ini begitu besar dapat tentunya kita minimalkan Dalam kegiatan rotu harganas Kalsel ini digelar senam Zumba wan penampilan vokalis Charlie van Houten Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton